Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin memberikan 5 tips atau 5 cara bagaimana meningkatkan SEO teman-teman. Ini hal yang sangat dasar ya teman-teman sebagai YouTuber pemula. Karena saya melihat banyak teman-teman yang hanya asal mengupload video saja di YouTube, tetapi tidak mengoptimalkan SEO. Padahal ini hal yang mendasar bagi kita para YouTuber pemula untuk meningkatkan SEO kita di mesin pencarian YouTube. Apa itu SEO teman-teman? Di video saya sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara agar YouTube bisa merekomendasikan channel kita semua. Untuk itu, SEO itu adalah Search Engine Optimize atau memaksimalkan pencarian yang ada di YouTube. Oke teman-teman, bagaimana cara kita bisa memaksimalkan itu? Jangan di skip video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jika sudah teman-teman, kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, ada 5 cara agar kita bisa mengoptimalkan sistem pencarian YouTube. Atau yang dinamakan SEO. Yang pertama itu adalah topik. Kenapa saya katakan topik? Karena ini hal yang penting. Jadi sebelum teman-teman memberikan judul di video teman-teman, teman-teman harusnya meriset dulu video-video apa atau topik apa yang sering dicari oleh penonton. Saya berikan contoh teman-teman ya. Kita lihat bersama-sama di sini. Saya buka channel YouTube saya teman-teman. Oke, kita sudah ada di channel YouTube. Teman-teman perhatikan di sini. Jadi sebelum teman-teman memberikan topik atau memberikan judul di video teman-teman, teman-teman sebaiknya harus meriset. Apa yang sering dicari oleh penonton? Saya berikan contoh cara mendapatkan rekomendasi YouTube. Jadi kita cari sini teman-teman ya. Cara agar channel kita mendapatkan rekomendasi YouTube. Kita search. Nah, ini dia teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini channel saya ada di nomor 2. Artinya, SEO saya berjalan dengan maksimal. Nah, ini yang saya mau tekankan kepada teman-teman. Jadi, cara agar channel kita mendapatkan rekomendasi YouTube. Judul inilah yang saya gunakan di channel saya. Jadi, kita meriset. Jadi, apa sih yang sering dicari oleh para penonton? Nah, ketika kita sudah mendapatkan, kita perkecil lagi judulnya. Dan kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa judul ini yang akan saya gunakan. Jadi, saya menggunakan cara agar channel kita mendapatkan rekomendasi YouTube. Dan pada akhirnya, channel saya ada di urutan ke 2. Jadi, setidaknya tidak terlalu jauh dari urutan pertama. Masih normal dan masih optimal SEO saya untuk berjalan ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Yang kedua adalah thumbnail, teman-teman. Nah, jadi ini sangat penting, teman-teman. Salah satu cara untuk mengoptimalkan SEO, teman-teman, itu adalah thumbnail. Thumbnail itu yang dipasang di awal, teman-teman. Jadi, high resolusi itu penting di thumbnail, teman-teman. Jangan sampai teman-teman lengah di situ. Jangan sampai cuma asal buat thumbnail saja, yang penting sudah buat thumbnail. Tapi, resolusi thumbnail itu penting. Karena itu salah satu kategori YouTube mengoptimalkan SEO, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, perhatikan baik-baik thumbnail, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman. Lihat di sini, thumbnail saya. Cara agar channel kita mendapatkan rekomendasi YouTube. Ini adalah salah satu thumbnail saya, teman-teman. Jadi, itu harus dibuat semenarik mungkin. Baik, teman-teman. Yang berikutnya, yang ketiga. Menambah e-card. E-card itu apa, teman-teman? Ini dia, teman-teman. Itu adalah e-card. Jadi, teman-teman harus menambah e-card. Karena itu salah satu ternyata bisa meningkatkan SEO channel kita, teman-teman. Yang keempat, menambah e-screen video. Jadi, e-screen video itu juga penting. E-screen itu apa? E-screen itu adalah tampilan video kita berikutnya ketika selesai video kita. Nanti, teman-teman perhatikan selesai video ini. Pasti ada e-screen video untuk video saya selanjutnya. Jadi, si penonton ini bisa mengklik video kita selanjutnya untuk ditonton ketika video itu menarik. Dan yang terakhir itu, teman-teman, adalah mengisi kolom deskripsi dengan kata kunci. Nah, ini yang paling penting. Ini sangat ada kaitan erat dengan judul video kita. Jadi, kalau bisa, teman-teman, saya ke channel saya dulu, teman-teman ya. Teman-teman, perhatikan nanti di sini. Teman-teman, coba perhatikan di sini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, coba teman-teman perhatikan di sini. Saya klik ini, teman-teman ya. Nah, ini channel saya. Nah, ini adalah judul dari channel saya. Cara agar channel kita mendapat rekomendasi YouTube. Coba perhatikan deskripsi saya, teman-teman. Deskripsi saya ini, cara agar channel kita mendapatkan rekomendasi YouTube. Jadi, apa yang ada di judul, dituangkan lagi ke deskripsi. Karena itu yang akan membuat SEO kita meningkat. Jadi, kata kunci yang ada di judul, itu sebaiknya disalin lagi ke deskripsi. Boasternya itu akan dapat. Jadi, kekuatan pengoptimalan SEO, teman-teman, itu akan lebih baik lagi ketika berada di mesin pencarian. Ketika orang mencari cara agar channel kita mendapat rekomendasi YouTube, Pasti channel teman-teman bisa berada di 3 teratas atau 5 teratas, teman-teman. Dan itu bisa meningkatkan viewers, subscriber, dan juga jam tayang, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan teman-teman boleh mengoptimalkan kembali channel-channel teman-teman yang belum optimal dengan SEO, teman-teman. Karena teknik SEO ini adalah penting sekali bagi YouTuber pemula. Agar bisa meningkatkan subscriber, viewers, dan jam tayang. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini.